Ratusan warga meninggalkan rumah mereka di distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata dalam beberapa hari terakhir membuat warga khawatir. Teror kelompok kriminal bersenjata membuat ratusan warga Mimika masih berlindung di mapolsek Tembagapura, Papua. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya, punah mencari tempat yang lebih aman. Sebelum dievakuasi ke Mimika, ratusan warga ini terlebih dahulu didata dan kemudian diberangkatkan menggunakan bus anti peluru. Menurut Kapolda, Papua, ada empat kelompok kriminal bersenjata di Tembagapura yang kerap meneror serta menembak pos penjagaan TNI Polri. Para pelaku juga kerap masuk ke perkampungan dan meminta makanan ke warga dengan menodongkan senjata. Kontak senjata antara polisi dan kelompok kriminal bersenjata terjadi di mapolsek Tembagapura, Mimika, Papua, Senin pagi. Akibat kejadian ini, satu anggota polisi terluka saat berpatroli di area kampung Utikini, Lama, Papua. Sementara itu, 800 warga Tembagapura mengungsi akibat baku tembak yang terus terjadi di wilayah tersebut. Dari Timika, Papua, Nathan Making, Ainews melaporkan. Temposek Tembagapura yang dipeka tembak.